Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 17 Hosea, Raja Israel yang terakhir Pada tahun ke-12 masa pemerintahan Raja Ahas atas Yehuda, Hosea Putra Ela menjadi Raja Israel. Ia memerintah sembilan tahun lamanya di Samaria. Ia jahat dalam pandangan Tuhan, tetapi tidak sejahat Raja-Raja Israel sebelum dia. Raja Salmaneser dari Asyur menyerang dan mengalahkan Raja Hosea, sehingga Raja Israel harus membayar upeti tahunan kepadanya. Lalu Hosea mengadakan persepakatan dengan Raja So dari Mesir untuk melawan Raja Asyur, supaya Israel lepas dari cengkeraman Asyur. Tetapi persepakatan itu diketahui oleh Raja Asyur. Pada waktu itu, Raja Hosea tidak mau lagi membayar upeti tahunan. Maka Raja Asyur memenjarakan dia dan membelenggunya. Demikianlah negeri Israel diduduki bala tentara Asyur dan mereka mengepung Samaria tiga tahun lamanya. Akhirnya pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Hosea, kota Samaria jatuh ke tangan Raja Asyur. Orang-orang Israel dibawa ke Asyur sebagai tawanan. Mereka ditempatkan di kota Halah dan di tepi sungai Habor di Gozan. Juga di kota-kota orang Madai. Israel dibuang karena dosa mereka. Malah petaka itu ditimpakan ke atas bangsa Israel karena mereka menyembah Allah-Allah lain. Dengan demikian mereka berdosa terhadap Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kekuasaan Fir'aun dan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka mengikuti adat istiadat bangsa-bangsa yang telah disingkirkan Tuhan dari hadapan mereka. Yaitu adat istiadat yang sudah dijalankan oleh Raja-Raja Israel sendiri. Secara diam-diam umat Israel juga melakukan banyak perkara yang jahat di mata Tuhan. Mereka telah mendirikan tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit di seluruh negeri. Mereka mendirikan tiang-tiang penyembahan dan berhala-berhala di atas setiap bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mereka membakar kemenyan kepada Allah-Allah bangsa-bangsa yang telah disingkirkan Tuhan dari negeri yang diduduki mereka. Jadi umat Israel telah melakukan banyak perbuatan jahat. Sehingga Tuhan menjadi sangat marah. Mereka menyembah berhala meskipun Tuhan telah berkata jangan berbuat demikian. Tuhan telah berkali-kali mengutus para nabinya untuk memberi peringatan kepada Israel maupun kepada Yehuda demikian. Bertobatlah dari cara hidupmu yang jahat itu. Taatilah perintahku serta ketetapan-ketetapanku yang telah diberikan kepada nenekmu yangmu melalui para nabi. Tetapi mereka tidak mau memperhatikannya. Mereka keras hati sama seperti nenek moyang mereka dan tidak mau percaya kepada Tuhan Allah. Mereka menolak segala ketetapan dan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan nenek moyang mereka dan meremehkan segala peringatan Tuhan. Mereka menyembah berhala bangsa-bangsa di sekitar mereka. Meskipun Tuhan telah memberi peringatan-peringatan keras agar mereka jangan melakukannya. Mereka melanggar segala ketetapan Tuhan Allah mereka dan membuat dua anak lembu emas tuangan, juga patung asyera yang menjijikan itu. Selain itu mereka menyembah Dewa Baal, Matahari, Bulan, dan Bintang-Bintang. Mereka bahkan mempersembahkan anak-anak sendiri sebagai kurban bakaran di atas mesbah Dewa Moloch, meminta nasihat dari para peramal dan tukang tenung, dan menghambakan diri kepada kejahatan. Maka Tuhan menjadi sangat marah terhadap bangsa Israel. Tuhan menyingkirkan mereka dari hadapannya sehingga hanya suku Yehuda saja yang tinggal di negeri itu. Tetapi Yehuda juga tidak menaati segala perintah Tuhan Allah mereka. Mereka pun menempuh jalan kejahatan sama seperti Israel. Maka Tuhan juga menolak segenap keturunan Yaakub. Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka hancur sama sekali. Ketika Tuhan memisahkan Israel dari keturunan Daud, mereka memilih Yerobeam pertama, Putra Nebat, sebagai raja mereka. Yerobeam telah membawa bangsa Israel makin jauh dari Tuhan sehingga menyebabkan mereka melakukan dosa yang besar. Bangsa Israel tidak berhenti melakukan kejahatan-kejahatan yang telah diajarkan Yerobeam kepada mereka. Maka Tuhan menyingkirkan mereka dari hadapannya seperti yang telah difirmankan Tuhan melalui para nabinya. Orang Israel diangkut sebagai tawanan ke negeri Asyur. Di situ mereka tinggal sampai sekarang. Samaria ditambah penghuni Raja Asyur membawa beberapa rombongan orang dari Babel, Kuta, Awal, Hamad, dan Sefar Waim. Lalu menyuruh mereka tinggal di kota-kota Samaria untuk menggantikan bangsa Israel. Demikianlah orang-orang itu menduduki Samaria dan kota-kota lainnya di Israel. Tetapi karena orang-orang itu tidak menyembah Tuhan pada saat mereka tiba di situ. Tuhan mengirim singa-singa untuk menyerang dan membunuh beberapa di antara mereka. Maka mereka mengirim utusan kepada Raja Asyur untuk melaporkan kejadian itu. Kami para pendatang baru di Israel tidak mengetahui ketetapan-ketetapan Allah negeri ini. Sehingga ia telah mengirim singa-singa untuk membunuh kami. Karena kami tidak menyembah dia, kata mereka. Raja Asyur memerintahkan agar salah seorang imam yang telah dibawanya dari Samaria dikembalikan ke Israel untuk mengajar para pendatang itu mengenai ketetapan-ketetapan Allah. Maka salah seorang dari imam-imam itu disuruh pulang ke Betel untuk mengajar para pendatang dari Babel itu cara beribadah kepada Tuhan. Tetapi para pendatang itu tetap menyembah dewa-dewa mereka sendiri. Mereka membuat patung-patung dewa itu dan menaruhnya di tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit di dekat kota-kota yang mereka diami. Orang-orang yang berasal dari Babel membuat patung Sukot Benot yang dari Kuta membuat patung Nergal yang dari Hamad membuat patung Asima dan yang dari Awah membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefar Waim mempersembahkan anak-anak mereka sendiri sebagai kurban bakaran bagi dewa Adra Melech dan dewa Anamelech. Selain itu, mereka juga menyembah Tuhan dan mengangkat imam-imam di antara mereka untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan di tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit. Jadi, mereka menyembah Tuhan, tetapi juga melakukan adat istiadat keagamaan negeri asal mereka. Adat istiadat itu masih terus dijalankan oleh mereka masing-masing sampai sekarang. Mereka tidak tulus dalam menyembah Tuhan atau dalam menaati segala ketetapan, peraturan, perintah, serta hukum yang diberikan Tuhan kepada keturunan Yaakub, yaitu Israel. Sesungguhnya Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ia memerintahkan kepada mereka. Janganlah menyembah Allah-Allah lain atau mempersembahkan kurban kepada mereka. Hanya kepada Tuhan saja yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir dengan mujizat yang besar dan kuat kuasanya. Kamu harus menyembah dan mempersembahkan kurban. Kamu harus setia menaati segala ketetapan, peraturan, perintah, serta hukum Allah, dan tidak boleh menyembah Allah-Allah lain. Janganlah melupakan perjanjian yang telah kubuat dengan kamu dan janganlah menyembah Allah-Allah lain. Berbaktilah kepada Tuhan saja. Maka Ia akan menyelamatkan kamu dari semua musuhmu. Tetapi Israel tidak mau mendengarkan. Mereka tetap menjalankan kebiasaan mereka yang dulu. Bangsa-bangsa pendatang itu menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah patung-patung berhala mereka. Keturunan mereka pun melakukan hal yang sama sampai sekarang.